Pada kesempatan kali ini YNS Bambu Craft akan membuat video Bagaimana cara membuat pekesan bambu Seperti ini Agar bisa rapi Bisa pas Dan pastinya akan lebih cepat Oke kita lanjut pada videonya Kita akan bikin yang model yang seperti ini Mohon maaf untuk video kesempatan kali ini Di malam hari Karena sedang lembur Semoga ini nanti bisa bermanfaat Bagaimana cara pembuatannya Sebetulnya untuk masalah pembuatan ini Bisa menggunakan gergaji atau golok Tetapi kalau seandainya menggunakan gergaji Secara otomatis akan lebih lama Karena memang untuk tingkat sikunya Itu tajam Nah disini ada ukuran 40 cm Makanya kalau di gergaji itu Biasanya akan susah Dan kalau seandainya menggunakan golok Juga akan lebih lama Nah disini pada video ini Kita menggunakan mesin jigsaw Yang mana kita sudah biasa menggunakan mesin ini Untuk membantu Mempercepat pekerjaan Nah teman-teman disini bisa melihat secara langsung Bagaimana secara detail Masalah pembuatan untuk Yang pegesan bambu yang runcing Nah ini biasanya diterapkan pada Tiang bambu Agar lebih indah Jadi seperti ini Nah ini kita sudah garis dulu Ini ukurannya adalah 40 cm Nah setelah kita sudah garis Kita akan potong Menggunakan jigsaw Tetapi disini teman-teman harus hati-hati Karena kalau seandainya yang belum terbiasa Menggunakan mesin jigsaw ini akan Lumayan susah Karena ketebalan bambu itu sendiri Sangat tebal sekali disini Karena kita menggunakan bambu petung Jadi kalau seandainya menggunakan gergaji Atau secara manual Kita akan lebih lama dan lebih susah Nah ketebalannya teman-teman juga bisa melihat secara langsung Nah makanya disini kita menggunakan mesin jigsaw ini Untuk mempercepat masalah pekerjaan Yang mana agar lebih cepat selesai Tetapi tetap rapih Nah seperti itu Setelah kita sudah garis Kita potong dengan menggunakan jigsaw Secara persisi atau miring runcing yang seperti itu Sampai betul-betul pas dengan garisnya Oke Nah coba teman-teman bisa lihat Betapa tebalnya bambu ini Kalau menggunakan gergaji ya secara otomatis akan lama Nah untuk lebih persisi lagi Agar lebih pas lagi kita kelupas ini Agar tidak mengganggu nanti ketika kita terapkan pada Bambu yang satu lagi Oke kita pahat dulu mengenakan tatah lengkung Yang mana tatah lengkung ini juga Hasil dari pembuatan salah satu sahabat bambu Yang ada disini yaitu empu Yang biasa menggunakan atau membuat pandai besi Nah kita akan coba Nah seperti itu Jadi nanti akan lebih rapih Lebih pas Nah seperti itu Jadi untuk pekerjanya akan lebih cepat Dan nanti untuk masalah kunciannya Kita menggunakan paku 10 Dan juga nanti menggunakan besi Drat ulir yang seperti ini Ada memakai ukuran 6 atau 8 Nanti di baut Atau di mur Oke mungkin seperti itu Nanti setelah itu diikat Oke terima kasih Semoga bermanfaat Selamat menikmati